Halo semuanya, pada video kali ini saya mau mereview sanitizing water yang aman untuk bayi Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya Supaya gak ketinggalan video-video lainnya Oke teman-teman, jadi ini dia sanitizing water yang bakal saya review Ini tuh dari merek Naturin Essentia, seperti ini Oke sebelum masuk pada review, kenapa ini saya mau mereview produk ini Mereview sanitizing water ini Yang pertama tentu karena sekarang itu masih pandemi covid-19 Jadi sudah pasti kita itu butuh sanitizer Dan untuk bayi kita pun gak boleh sembarang ya milih sanitizer Nah makanya saya pun milih yang dari Naturin Essentia Karena ini itu katanya 100% bahan alami Selain itu, ini itu gak mengandung alkohol Jadi tentunya aman ya untuk bayi Oke selain itu juga teman-teman Nara itu sekarang kan udah sering keluar Baik imunisasi ataupun main ke tempat kakak ya Ketempat abang Mika sama AG Jadi kalau berpergian saya pun pasti harus apa ya Harus nyediain lah sanitizer gitu untuk Nara Dan saya dulu tau produk ini tuh dari kakak juga ya Dari mamanya abang Mika sama AG Dari Koyor Family Oke teman-teman itu dia Sekarang kita langsung aja ke produknya ya Jadi ini dikemas dalam botol seperti ini Kalau misalnya teman-teman beli baru nanti teman-teman tuh dapet boxnya Cuman saya udah gak tau ya boxnya tuh dimana Udah saya buang kayaknya Oke lalu dia tuh berbentuk spray gitu ya teman-teman Berbentuk spray Botolnya berwarna putih dan cukup kuat Ini ada tutupannya juga ya Lalu di botolnya tuh udah ada ingredientsnya Sama claim-claimnya ya Disini tuh claimnya 100% natural Terus disini dikatakan odorless Alkohol free Nah tadi kan udah saya sebutin ya teman-teman Kalau sanitizing ini sanitizing water Jadi emang free alkohol Lalu non-toxic Nah karena ini non-toxic Jadi tentunya aman dong buat bayi Selain buat bayi ini juga bisa untuk dewasa Lalu disini katanya itu no BSK No paraben No tricolosan Jadi ini tidak mengandung BSK Tidak mengandung paraben Dan tidak mengandung tricolosan Lalu ini tuh bisa digunakan dari bayi usia 0 bulan ke atas Ini tuh bisa digunakan di tangan teman-teman Lalu bisa digunakan di mainan bayi Bisa juga di pacifier atau apa ya Empeng gitu ya Lalu bisa digunakan untuk membersihkan meja makan bayi Di high chairnya Lalu ini juga bisa Membersihkan peralatan makan bayi Jadi ini memang food safe gitu ya teman-teman Dan waktu saya pakai Selama pemakaian ini sih ini gak ada aromanya Jadi kayak bener-bener air gitu Oh iya kalau untuk mainannya narah Biasanya langsung sesem protein ini Kadang juga high chairnya Kadang sesem protein ini Karena kan narah itu kadang Makannya itu masih ini ya teman-teman Masih belajar makan Jadi jatuh-jatuh di high chairnya Makanya pakai ini Dan kalau bepergian ini juga penting banget Karena kalau bepergian Saya kan sering bawa narah mainan juga Ataupun peralatan makannya Nah kalau bepergian kan kita kan gak bisa Ini ya gak bisa setiap saat nyuci Nyuci peralatannya Misalnya titernya jatuh Seperti itu kan gak bisa langsung dicuci Jadi saya biasanya pakai ini Oh iya untuk ingredientsnya Disini tuh dikatakan ini Water pH 6,5 Lalu mengandung Hipocolorous acid 40 ppm Jadi saya udah coba searching ya Apa itu hipocolorous acid Tapi disini yang 40 ppm ya teman-teman Jadi dikatakan Hipocolorous acid Diproduksi secara alami oleh sel darah putih Dalam tubuh manusia Yang berfungsi untuk melawan bakteri Hipocolorous acid memiliki kemampuan Anti mikronial Anti peradangan Dan bahkan berhasil membunuh bakteri Dalam hitungan detik Oke jadi itu dia ya Hipocolorous acid teman-teman Jadi untuk lebih lengkapnya Mungkin bisa di search sendiri ya Lalu ini juga dikatakan 99,99% Efektif membunuh bakteri Jamur dan virus Oh ini juga bisa untuk ini ya teman-teman Untuk handle pintu Bisa Untuk toilet seat Bisa untuk meja Tadi udah saya sebutin Untuk plemet juga bisa Lalu untuk titer Nah kalau untuk saya sendiri Saya biasa gunain untuk mainan Titer Sama tangan narah Jadi ini tuh dikemas satu Tapi fungsinya macem-macem ya Gak cuman untuk sanitizer tangan Tapi bisa juga untuk mainan Alat makan Dan sebagainya Jadi ini untuk satu botolnya tuh Ini satu botolnya Ukurannya 100 ml Lalu untuk harganya teman-teman Kalau gak salah Saya tuh belinya sekitar 80an Dan tentunya di store online Offline mungkin beda ya Lalu yang paling penting lagi Kalau misalnya beli produk ini Mungkin harus di toko yang terpercaya Supaya barangnya bener-bener asli Jadi manfaatnya pun bener-bener kita dapat Oke jadi demikian ya review saya Mengenai sanitizing water yang sering narah pake Dan kadang-kadang bahkan saya juga pake Lalu selain sanitizing water nih Kalau misalnya kita bepergian Penting juga kita nyiapin Nih Misalnya teman-teman gak punya ini Bisa pake ini tuh untuk bersihin Botol Ataupun titer bayi Nah saya kalau pergi sering bawa ini juga Ini dari merek Momami Mungkin nanti bakal saya review juga ya teman-teman Dan ini saya juga taunya dari kakak ya Kakak tuh update banget deh Mengenai perbebian Barang-barang perbebian yang lagi kekinian banget Lalu kalau misalnya kita Bepergian juga nih Untuk mamanya penting juga nih punya ini Jadi ini itu souvenir ulang tahunnya Abang Mika Sepupunya narah Dulu sih waktu kuliah saya udah sering lihat ya Cuman gak Mikirnya gak terlalu penting gitu Ternyata di masa pandemi penting juga Punya tempat sanitizer kayak gini Jadi ini itu bisa kita gantung di tas ya teman-teman Jadi kita gak perlu buka tas gitu Jadi langsung pake Tentunya aman dan bersih tangannya Disini saya punya tiga ya Ini yang hadiah Lalu ini dua sengaja saya beli Nanti mungkin kalau narah punya sanitizer enjel Bakal saya taruh disini Ini untuk suami Karena kan suami juga sering Pergi-pergi gitu ya Pergi belanjain keperluannya narah Oke jadi sekian review saya kali ini Semoga bermanfaat Semoga bisa menjadi referensi juga ya Bagi mama-mama atau teman-teman Yang lagi nyari sanitizer khusus untuk bayi Dan tentunya untuk memilih sanitizer untuk bayi juga Harus disesuaikan dengan kecocokan kulit si kecil ya Karena kan kalau misalnya gak cocok Takutnya kulit bayinya iritasi Namun saya disini milih ini Karena emang ini 100% bahan alami Tentunya aman untuk kulit bayi Oke jika teman-teman menyukai video ini Teman-teman bisa klik like ya Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Bisa juga di-share di sosmed teman-teman Dan kalau teman-teman mau sharing Mau menambahkan Mau bertanya, mau request Ataupun mau memberi saran Teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa di-subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya juga Supaya gak ketinggalan video-video lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya